Oke, di seri kali ini kita akan mengangkat mengenai risiko-risiko proyek apa saja yang harus kita identifikasi di awal. Kalau bisa, sebelum proyek dimulai, risiko-risiko itu sudah kita identifikasi, sudah terkumpul dan kita masukkan ke dalam dokumen yang bernama risk register. Nah, yang pertama adalah approval manajemen yang belum jelas. Ini sudah pasti sangat vital ya. Jadi, ketika proyek mulai, pertanyaan yang kita lontarkan ke pemberi kerja, salah satunya yang penting adalah ini bagaimana terkait dengan dukungan dari manajemen. Apakah sudah ada approval-nya? Dan kalau misal sudah ada, apakah approval itu sudah ada hitam di atas putihnya? Nah, kalau di internal pemberi kerja masih ada dispute, masih ada yang belum jelas mengenai birokrasi dari persetujuan inisiatif proyek mereka, jangan sekali-sekali masuk gitu. Artinya di dalam organisasi mereka sendiri ada yang belum beres. Nah, mereka harus bereskan dulu, baru kemudian masuk dalam pelaksanaan tender. Nah, kita sebagai vendor harus hati-hati, jangan sampai terlibat jauh masuk, ternyata ada bisa jadi nggak semua setuju gitu ya. Ada satu pihak yang sampai sekarang belum setuju, padahal proyek sudah kick off. Wah, itu bahaya sekali. Bisa-bisa tiba-tiba diputus di tengah jalan, bisa jadi. Nah, nanti kita akan membicarakan terkait dengan pergantian di organisasi juga yang bisa menyebabkan pemutusan satu proyek gitu ya. Jadi, pergantian struktur organisasi itu memiliki resiko yang besar juga terhadap jalannya suatu proyek. Tapi itu nanti di video yang lain. Terima kasih.